Intro Sekilasin pohon dan menjumpai anda pemirsa di pukul 15 waktu Indonesia Tengah Bersama saya Dewi Sartika Pemirsa inilah video kepanikan warga saat asap tebal muncul dari salah satu rumah permanen Di lorong sempit di jalan Andi Makasau kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kepanikan warga terjadi karena rumah yang terbakar berada di lorong pemukiman yang padat penduduk Sejumlah unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga menerobos masuk ke dalam rumah Api diduga bersumber dari dalam rumah saat penghuni rumah ini sedang memasak Dengan menggunakan kayu Tidak ada korban jiwa namun kebakaran ini menghanguskan seluruh isi rumah Rumah satu itu Oh itu rumah ada orangnya atau gimana? Dan di depan itu ada penghuninya satu orang Oh depannya pada penghuni? Iya, waktu oke Oh Diduga penyebabnya apa tadi ini? Oh, dia nih cepat Kan dia-dia memasak disitu Yang dia gunakan membakar itu apa? Setelah tunjul dan apa yang digunakan membakar Tidak terjadi Oh, tapi penyebab api tadi sumbernya dari mana tadi? Dari rumahnya dia Dari dalam rumah? Iya, dalam rumah Kini lokasi kebakaran dipasangi garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran Erwin TV Peduli mengabarkan Pemirsa, demikian sekilas info untuk saat ini Saya Dewi Sartika pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa